Intro Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Kepolisian Direkturat Resresi Narkoba Polda Jambi kembali mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional jenis sabu yang dikenalikan dari dalam lembaga permasyarakatan atau LAPAS Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan bara bukti sabu berat 1,4 kg sedilai 1,3 miliar rupiah milik salah satu narapidana di LAPAS Tanjung Gusta, Provinsi Sumatera Utara Selain berhasil mengamankan bara bukti, petugas juga merangkap 3 orang kurir yakni seorang oknum anggota TNI berpangkat Sersan I berinisial H yang berdinas di Kodim 0111 Biren, Kodam Iskandar Muda, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam dan 2 warga sipil, yaitu UJ 47 tahun, warga Riau, dan EK 39 tahun, warga Kabupaten Tanjung Jabu Barat Dari pengakuan para pelaku rencananya, sabu yang diperoleh dari jaringan LAPAS Tanjung Gusta akan dibawa ke LAPAS Kuala Tunggal, Provinsi Jambi Namun dalam perjalanan menuju Provinsi Jambi, petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku saat melintas di jalan lintas Riau Jambi tempatnya di depan pos lantas Suban, Desa Suban Kejambatan Batak Asam, Kabupaten Tanjung Jabu Barat dengan menggunakan mobil Avanza berwarna silver Memang hasil tangkapan ini informasi yang lama yang kita dapat yang kemudian kita ikuti hasil pembicaraan mereka melalui alat komunikasi yang kemudian saat yang tepat baru kita tunggu di Tanjung Jabu Barat untuk kita lakukan penangkapan Jadi perintahnya dari warga binaan yang ada di LAPAS Medan yang akan dikirim juga atas pesanan warga binaan yang ada di Tanjung Jabu Barat Pak Sabu, buatan mana Pak? Yang 1,4 ini barang sumber dari Malaysia Barang dari Malaysia masuk melalui medan, dari medan ke Kanbaru Jadi mereka jaringan internasional? Ya kira-kira kalau dari luar negeri kaitannya bisa mengarah ke jaringan internasional Selain mengungkap 3 kurir sabu, petugas juga berhasil menangkap 1 jaringan kurir sabu lainnya dengan tersangka Tarmizi yang ditangkap saat menumpang bus rapi yang akan membawa ke Lampung dengan barang bukti 3 bungkus sabu dengan berat 300 gram Namun karena ini berkaitan sifatnya koneksivitas dengan orang-orang sipil maka pemisahan barang bukti dan lain-lain masih berproses Jadi pada intinya anggota yang ditangkap sudah diserahkan ke Denfom dan lagi dilakukan pemeriksaan Untuk yang bersangkutan sudah berapa kali terlibat masalah perkara-perkara selain narkoba Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka para pelaku yang merupakan warga sipil kini ditahan di Mapolda, Jambi sementara Oknum TNI ditahan di Denfom 2, Jambi Selain diancam hukuman penjara, Oknum TNI yang bermasalah juga terancam dipecat dari kesat wajah Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV